Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku, Siska Piyakabari, apa-apa yaitu Di video kali ini aku agak ekstra gitu ya Jadi kayak dandan Maksudnya yang full makeup gitu Karena hari ini semangat banget aku tuh Aku mau bahas tentang parfum lagi Semoga ini mengobati Rasa kangen kalian sama review Racun parfum Siska Di video kali ini aku akan bahas tentang Parfum lokal Ini tuh udah terjual banyak banget di Shopee Yang katanya awat 15 jam Dan diantaranya Banyak yang adalah duplikat Aromanya tuh mirip gitu Sama parfum-parfum Yang harganya jutaan Dan disini aku agak banyak reviewnya Jadi kalian Stay tune terus, jangan bosen ya Nonton review aku, karena ini Bener-bener racun parah guys Ada beberapa yang udah request ke aku Untuk review parfum ini So, here we are M Daily Dan akhirnya setelah ini datang Beneran dong aku langsung terkesima Gitu dari luarnya aja Ini udah keliatan niat banget ya Carl and clear ini Dan for your information ini tuh Udah aku cobain semua ya Di kulit dan juga di baju aku Setiap harinya aku ganti-ganti Pake parfum-parfum Dari carl and clear ini Ini yang black orchid Terus dia dari botolnya itu sih Mengingatkan aku ya Tutupnya itu loh mengingatkan aku sama Ini Chanel Modelnya tuh kayak gini juga kan Tutupnya Terus disini juga dapet tester Jadi kayak trial size-nya gitu Dan ini yang grace Udah parfum juga Bagus banget sih menurut aku Karena kita bisa cobain yang varian lain juga Tanpa kita harus beli yang fullnya Jadi kayak kita bisa trial dulu Tapi aku akan jelasin yang black orchid dulu Suka banget aku sama aromanya Ini lebih ke unisex ya Yang black orchid ini Walaupun cewek-cowok itu Sebenernya gak ada batasan sih Mau pake parfum yang aromanya Lebih ke cewek, lebih ke cowok Kayaknya gak masalah Itu tergantung preference Masing-masing orang Gak ada pengkotak-kotakan gitu ya Kalau untuk parfum Yang black orchid ini tuh Aromanya mirip banget sama YSL yang black opium Dan memang mewah banget Jadi yang black orchid ini Dia itu Notch-nya ada Vanilla Coffee Sweet dan juga White floral Dan luffit-nya Dia itu up to 15 hours Jadi kalau pake ini tuh Kayak hawa-hawanya tuh Semriwing adem gitu Ini makanya cocok banget sih Dipake untuk malam hari ya Menurut aku Menurut aku ini lebih cocok dipake Untuk acara-acara yang formal Atau kegiatan apa ya Kayak kalian ngantor Terus kalian mau ke kondangan Di malam hari Ada acara-acara Pertemuan Atau ngedate pun juga Ini cocok banget guys Dan vibe-nya itu Memang kayak sensual gitu Pokoknya ini Mewah banget ya Karena aku pun cewek Juga suka banget Sama aroma ini Terus untuk Free trial size-nya Ini yang Grace EDP Nah kalau yang ini Aku baru cobain sekarang ya Sebelumnya belum aku cobain Yang Grace ini Trial size-nya Ini enak juga Ini tuh aromanya Kayak ada grapefruit-nya Ini kayak ada anggurnya Terus vibe-nya itu Masih sama kayak yang Black Orchid Dia lebih ke aroma yang Unisex gitu Dan masih sensual Dan sejuk Semriwing gitu Masian Tapi kalau yang ini Black Orchid kan Dia gak ada notes Fruity-nya Dia lebih ke Floral Vanilla Coffee tadi Tapi kalau yang Grace ini Dia masih kayak ada Fruity-fruity-nya gitu Kayak yang anggur-anggur Bermewah Oke lanjut ke yang ini Pearl & Clear Mask Uda Parfum Lihat packaging-nya yang Bening putih ini tuh Dia kayak Packaging-nya Jomelon gitu gak sih Iya kan Oh ya Kalau yang item tadi Dia itu bahannya kayak Dove gitu Tuh Nah kalau yang ini Yang mask Itu dia lebih ke Aroma powdery Dan white mask Sesuai dengan namanya Aroma yang Banyak dijadikan Signature Sama orang-orang Karena pada suka Sama aroma powdery Dan ini powdery-nya itu Masih mewah Ini mengingatkan aku juga Sama The Body Shop Yang white mask Tapi kok aku lebih suka ini Karena menurut aku Ini lebih soft Dan bisa lebih diterima Sama hidung aku Karena tipe Parfum aku itu Gak suka Aroma-aroma White mask Yang terlalu kencang Nah ini Pas banget Buat aku ya Yang masknya Karl & Claire ini Dan ini aku pakai Waktu malam tidur Itu enak banget guys Seriusan Kayak tidurnya itu Jadi lebih Nyenyak Terus kan Ini aku baca Ternyata bener Impressionnya itu Dia calm and relaxing Ini cocok banget sih Dipakai untuk sehari-hari Tapi kalau kalian mau tidur Terus pengen tetap Wangi Dan bawaannya Boboknya itu Kayak enak Lebih enak gitu Nah kalian bisa pakai ini Jadi lebih ke Aroma powdery-nya Lebih bayi Banget gitu Jadi kalau kalian Penggemar aroma-aroma Bedak bayi Aku jamin kalian suka Pasti suka banget Sama ini Dan terutama Untuk kalian Para remaja Yang memang Gak terlalu suka aroma Yang terlalu dewasa Dan berat-berat Nah ini Sangat cocok Untuk kalian Dan disini Aku dapat free trial Size-nya juga Ini yang gorgeous Tapi disini Udah ada gorgeous juga Jadi aku akan bahas nanti Yang untuk gorgeous-nya Oke guys Sekarang Masuk ke Car & Clear Yang mini collection Jadi ini tuh Isinya 6 Tuh langsung 6 gitu Disini Dan ini juga Mewah banget ya Walaupun dia itu Packagingnya Simple Tapi Dan dibuka gini Beneran dong Aromanya tuh langsung Semerbak Langsung berhamburan Keluar Aromanya Aku ke gorgeous dulu aja ya Karena ini kan Tadi habis aku Bahas trial size-nya Gorgeous Jadi ini 12 ml Kalau yang ini Sedangkan yang tadi Full bottle-nya itu 30 ml Dia itu Mengingatkan aku Sama Victoria's Secret Yang bombshell Dan ini EDP ya guys Jadi ini tuh Main notes-nya Terus utamanya adalah White Flowers Dan juga Fresh Citrus Nah tapi ini Nggak terlalu Yang jeruk banget ya Aromanya Dia lebih ke yang White Flowers-nya Walaupun Dapet segernya itu Dari aroma Citrus-nya tadi Dan yang gorgeous Ini tuh Lebih ke aroma Yang anak muda Vibenya itu Kayak young And youthful Banget Kalau pakai Yang gorgeous Ini Cheerful Terus juga Energetic Banget Jadi ini Manisnya ada Terus segernya Juga ada Tapi dia Nggak terlalu Seger Nggak terlalu Manis juga Next Series Ini juga Salah satu Favorit aku Tapi Jangan suruh aku Milih ya guys Ini semuanya Sebenernya Favorit aku Karena aromanya tuh Beda-beda semua Jadi kalau kalian Cium dari luarnya aja Itu Floral Tapi lebih ke warm Yang apa ya Aromanya tuh Ada sweet Oh bentar Bentar Kayaknya aku ingat ya Ini tuh Aromanya mirip sama Kalau di aku ya Di penciuman aku Ini mirip sama Bulgari Bulgari Omnia Yang Pink Sapphire Jadi yang warna pink Karena tiap aku Ke CNF Aku tuh selalu Cobain terus Testernya Dari Omnia Yang pink itu Nah Cherisnya Car and Clear Ini tuh Mengingatkan aku Loh sama itu Terus ketika habis Dispray ya Menurut aku Dia itu Seger Jadi awalnya Dia memang Sweet Tapi setelah Dia Didiamkan Selama Beberapa menit Itu nanti Dry downnya Adalah Dia lebih ke aroma Yang aquatic Jadi kayak Fresh gitu Aromanya Berasa habis mandi Tapi gak meninggalkan Aroma Si bunga Dan juga Fruitynya Tadi guys Yang jelas ini Elegan banget Dan lanjut Untuk Yang Lady Yang Lady ini Dia ada aroma Kayak teh-tehnya Di hidung aku sih Dia aroma Kayak ada Green tea-nya gitu Dan itu Seger banget Yang Lady ini Sangat fresh Menurut aku Yang bisa aku jabarkan Dia perpaduan Aroma bunga Dan juga Teh-teh itu Menarik banget sih Ini aromanya Dan yang Lady ini tuh Kayak Menurut aku Mirip-mirip Sama YSL Ini sih gak ada manisnya ya Menurut aku Lebih ke fresh Tapi ini juga Gak yang fresh banget Sampai bikin pusing Next Aku bahas yang Lavish Nah yang Lavish ini tuh Aromanya mirip Sama Parfum Bakarat Jadi notes-nya itu Saffron Dan juga Ember Aku udah cek Notes-nya Bakarat itu juga sama Ada Saffron-nya Dan walaupun Buat aku Dia lebih ke Girly ya Aromanya lebih girly Tapi setau aku Banyak juga Cowok yang Memfavoritkan Aroma ini Alak-alak yang Bakarat gitu Karena memang Aroma ini tuh So lovable Dan dia lebih Gampang diingat gitu loh Tipe aroma yang Gampang diingat Sama orang Yang selanjutnya Adalah Aroma Delicate Nah kalau yang ini Ini mirip Sama Aromanya Show Malone Yang English Bear Tapi Jujur lagi ya Aku lebih suka Ini Kalau yang Jomelun itu Aku udah Cobain ya Jomelunnya Waktu aku ke Bali atau Jakarta Gitu Aku main ke Counternya Dan aku Cobain Testernya Tapi kok aku Kurang suka Karena menurut aku Aromanya itu Rempah banget Gitu loh Dan kayak aroma Minyak yang Ngejadul gitu Nah Yang Delicate ini Punyanya Car and Clear Ini tuh Lebih keluar Aroma Peernya Jadi lebih ke Fruitynya tadi Makanya aku Lebih suka ini Balik lagi Tergantung Preferences juga Dan yang terakhir Beautiful Life ini Menurut aku Aromanya Lebih ke Unisex Karena ini Aromanya Gak yang terlalu Feminine Dan masih Kayak satu Tipe gitu Sama yang Black Orchid Tadi guys Di hidung aku Kayak masih ada Kemiripan gitu Tuh kan Benar Yang Beautiful Life ini Dia masih ada Aroma Vanila Nutsnya itu Ada Vanila Magnolia Dan juga White Flowers Ternyata sama-sama Ada notes Vanila Dan juga White Flowersnya Jadi masih Setipe gitu guys Aromanya Tapi kalau Pengen lebih Keluar aroma Yang coffee Dan lebih Strong gitu Mungkin Bakalan lebih cocok Sama yang Black Orchid Tapi untuk Cewek-cewek Yang gak biasa Pakai parfum Dengan aroma Yang lebih ke Unisex Bakalan pilih Beautiful Life Karena yang ini White Flowernya Lebih keluar Dikit ya Dibandingkan Yang Black Orchid Tadi Dan yang mana Yang jadi Favorite aku Kalau untuk Aroma Floralnya Dengan notes Yang lebih Kentara Aroma Floral Yang jadi Favorite aku Itu Cherries Ini beneran Aku demen Terus Lady Aku juga Suka banget Karena dia Fresh Tapi gak Yang too much Freshnya Sampai bikin Pusing gitu Terus aroma Calming Dan relaxing Lainnya Yang Mas Ini Ini juga Jadi favorite Aku Lavish Aku juga Suka banget Ini yang mirip Bakara Tadi Dan yang aroma Unisex Yang kayak Black Orchid Sama Beautiful Life Ini Jangan suruh Aku milih Karena aku Suka dua-duanya Karena dua-duanya Ini aroma Unisex Yang Tipe aku Banget Kalau kalian Gak pengen Yang terlalu Kenceng Kalian bisa Pilih yang Beautiful Life Terutama Buat cewek-cewek Tapi kalau Untuk cowok Aku saranin Yang Black Orchid Ini Dan buat Cowok-cowok Yang mau Pilih Aroma Yang memang Dikategorikan Untuk cowok Bisa langsung Lihat juga Di Shopee Di Shopee-nya Car and Clear Disini ada Daftar Pilih aja Kategori Yang untuk Cowok Parfum-parfumnya Cukup banyak Yang memang Khusus Untuk cowok Dan My Super Honest Review Untuk Ketahanannya Kalau disini Klaimnya adalah Kurang lebih Sekitar 15 jam Tapi Untuk Di baju Ya guys Di baju Itu Kalian Cobain Sendiri Kalau gak Percaya Karena Aku udah Semuanya Aku udah Coba Di baju Dan itu Ketahanannya Rata-rata Malah Sampai Lebih dari Sehari Kak Bajunya Gak Dicuci Iya Memang Baju-baju Yang udah Aku cobain Parfum-parfum Dari Car and Clear Ini Rata-rata Sampai sekarang Belum aku cuci Itu masih ada Karena aku pengen Ngetes Banget nih Alesan Padahal Males nyuci Jadi beneran Worth it Banget Untuk Dicoba Jadi untuk Harga 200 ribuan Yang full bottle Dan untuk Yang Package Jadi yang Udah Sepaket Itu Ada Beberapa Parfum Itu Harganya Memang Lebih dari 200 ribu Tapi kalian Bisa dapetin Beberapa Parfum Sekaligus Oh ya Bahkan Yang full Bottlenya Pun Kalian Dapet Testernya Kan Tadi Terus Aromanya Juga Masih Meninggalkan Jejak Jadi Kalau Kalian Lewat Itu Sekitar Kalian Bisa Ngecium Aromanya Dan Kabar Bagusnya Surprise Buat Kalian Semuanya Yang Udah Menanti Nantikan Giveaway Parfum Ada Giveaway Dari Car & Clear Ini Jadi Akan Dipilih Tiga Pemenang Tiga Bukan Hanya Satu Bukan Hanya Dua Tapi Tiga Guys Masing-masing Akan Dapet Parfum Yang Mas Yang Seri Mas Tadi Yang Jadi Favorit Aku Juga Yang Aromanya Itu Powdery Dan Ada Aroma Bayi Bayian Gitu Maksudnya Aroma Bedak Bayi Tapi Masih Elegan Masih Mewah Menarik Banget Kan Giveaway Rugi Banget Kalo Kalian Gak Cobain Ikut Dan Syarat Syarat Kalian Bisa Baca Di Description Box Dan Mohon Banget Aku Minta Untuk Masing-masing Orang Ini Comment Satu Kali Aja Jangan Spam Jangan Comment Bertubi Tubi Senang Aja Semuanya Bakalan Kita Baca Jadi Nanti Akan Dipilih Oleh Aku Dan Carl & Claire Nah Kalo Jadi Favorit Aku Yang Cherries Dan Lain-lain Tadi Kalian Bisa Beli Di Shopee Car & Claire Dan Car & Claire Ini Juga Ada Websitenya Kalo Kalian Mau Baca Baca Kepo Kepoin Dulu Oke Guys Jadi Sekian Video Hari Ini Jangan Lupa Untuk Like Terus Juga Comment Share Jangan Lupa Share Sebanyak Banyak Terus Juga Subscribe Ini Wajib Banget Buat Kalian Yang Belum Subscribe Setelah Subscribe Nyalain Lonceng Notifikasinya Supaya Kalian Ketinggalan Video-video Aku Yang Terbaru Lain Oke Guys Thank you So Much For Watching And See you On My Next Video Bye Bye